hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel mbak nina pastinya jangan lupa like, komen, serta subscribe karena subscribemu penyemangatku buat kalian yang baru menemukan channel aku, bantu supportnya juga ya, dengan cara like, komen, serta subscribe dan aktifkan tombol notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku pastinya hai guys jadi siang hari ini aku mau masak ikan ikan dimasak humus saus kayak gitu ya aku gak paham aku gak paham buat kalian yang ngerti ataupun yang tahu silahkan komen di komentar ya, ini waboh aku gak ngerti nama-nama ikan terus ini ada bawang putih kurang lebih 2-3 siu ini ada jahe ini ada tomat terus ini kodong bawang seperti biasa guys dan rumbu tambahannya aku tak tomatnya tak tambahin ya tadi pakai saus tomat terus ini saus tiram ini arak terus ini sedikit kecap asin ya terus ini garam ini penyedap dan itu gula iwaknya tak goreng sih guys kayak minyaknya tak tanasi jadi iwaknya tak cembrung guys jadi iwaknya tak cembrung guys ini tidak lengket jadi iwaknya tak cembrung guys aku tak meneku tolisi gitu ya tolisi dan gak lengket dengan aplom goreng sampai sedikit garim atau karing-garing memang sudah penting lambung minyak kayak gitu ini 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 aplom ini kecilian atau iwaknya sedikit ya ini guys warangnya ini setengah matang terus kita setiap doang putih kacai kita aduk semua cemblong ke tomat terima kasih aduk terima kasih guys cemblong Terus kita tambahkan Kita tambahkan Sausnya terakhir aja Risap asin Kalau kalian suka Merica bubuk Bisa ditambahkan merica bubuk Saram Penyekat rasa Gula Jadi rasanya itu ikan Ikan asam manis Dan ternyata ikannya itu kayaknya ikan emas ya guys Ikan emas Kita masak ikan emas Asam manis Gulanya ditambahin Terus kita kasih saus Ini kita tambahkan Saus tiramnya Jaduk Tambahkan air Ini diratakan dulu ya Biar merata kayak gitu guys Kita pin bumbunya roto Disik Terus Cemplung ke iwa Jaduk Jaduk Aduk selamat menikmati kita tutup ya guys kita tutup masak sampai matang terus matang guys masukin bawang daun jadi buat tampilannya agar terlihat cantik bawang daunnya masukinnya terakhir bawang daun kalau di air yang menduduh matang matikan kompor kita taruh di piring penyajian dan ini hasilnya ikan mas masak asam manis jadi buat kalian semuanya silahkan mencoba semoga resep dari saya ini bermanfaat buat kalian dan menambah referensi masak kalian terima kasih yang sudah support sudah selalu setia menonton video dari saya sekian video dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati